Elit Partai Golkar memastikan tidak ada desakan eksternal di Air Langga Hartarto yang memutuskan mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia juga memastikan internal Partai Golkar tidak retak di tengah keputusan tersebut. Nggak retak, selama ini solid. Selama ini semua roda organisasi berjalan dengan begitu baik dikatakan Ahmad Doli Kurnia. Ahmad Doli yang turut mendampingi saat Air Langga Hartarto membacakan pernyataan pengunduran diri menyebut ada beberapa pertimbangan di balik itu. Salah satunya menjaga soliditas Partai Golkar dalam transisi pemerintahan Joko Widodo Ma'ruf Amin ke pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Raka Bumi Raka. Ahmad Doli Kurnia mengatakan Air Langga Hartarto nantinya akan lebih fokus di kabinet sebagai menko perekonomian. Maka justru dia mengundurkan diri supaya jalanan organisasi ini tidak terganggu dijelaskan Ahmad Doli Kurnia. Air Langga Hartarto menurut Ahmad Doli Kurnia lebih dibutuhkan sebagai menteri di kabinet untuk menghantarkan masa transisi pemerintahan. Sebab banyak sekali program-program disiapkan sebagai program lanjutan untuk menjaga kesenambungan visi-misi program dua periode Jokowi ke Prabowo. Lebih lanjut, Doli mengatakan mundurnya Air Langga Hartarto juga untuk memastikan program nasional seperti Pilkada mendatang berjalan lancar. Ia justru untuk menjaga itu semua supaya agenda-agenda Partai Golkar, agenda nasional termasuk Pilkada supaya lebih smooth, lebih terjaga, ujar Ahmad Doli. Partai Golkar saat ini kembali diterpah isu Musawarah Nasional Luar Biasa atau Munaslu sebelum muncul kabar Air Langga Mundur dari Ketum. Beberapa senior Partai Golkar sebelumnya telah mengeluarkan sikap agar kader mentaati jadwal munas resmi, yaitu akhir tahun atau Desember 2024. Partai Golkar